Intro Semuanya kembali lagi bersama si Sif Agung di Sif Agung Channel Jadi di video kali ini mau Q&A untuk paket asin Jadi itu ada lasagna sama satu lagi ada spaghetti Spaghetti creamy sauce enak Sif untuk daging sapinya kalau mau pakai daging ayam apakah bisa dan rasa tetap enak? Tidak Boleh-boleh aja kalau misalnya untuk rasa sih ya tergantung selera ya Kan biasa ada suka yang sapi ada suka yang ayam juga Jadi tergantung untuk teman-teman seleranya mau yang mana Tapi yang pasti untuk kosnya pasti akan berkurang jauh Karena harga ayam per kilo sama sapi per kilo itu beda jauh ya Sif saus spaghetti dan saus lasagna bisa dibuat stok gak? Kalau mau buat tinggal dicampur aja Boleh-boleh aja kalau untuk saus lasagna tinggal teman-teman buat banyak Nanti tinggal ditimbang-timbang-timbang-timbang Nanti tinggal di freezer aja Sif kalau mau buat lasagna daging gilingnya diganti korek bisa gak? Boleh gak apa-apa untuk menekan harga boleh-boleh aja Karena kalau untuk teman-teman yang iseng-iseng segala macem Lagi aduh pengen ya cuman dibelinya di Indomaret aja Atau di Alphamart bisa Timbangannya sama ya teman-teman Sif di spaghetti pakainya whipping cream atau cooking cream? Aku di spaghetti aku lebih suka itu pakai whipping cream Tapi kalau teman-teman pengen keluar rasa gurinya boleh pakai cooking cream Rasanya saat di oven api atas bawah? Api atas bawah Rasanya bisa disimpan di kulkas atau di freezer kah? Boleh Di freezer Kalau untuk stock biasanya di freezer ya Jadi kalau misalnya ada pesanan banyak ya Kayak misalnya kemarin itu 100 lebih Teman-teman kalau misalnya buatnya Kerjanya cuman sendiri atau berdua Teman-teman bisa stock kalau misalnya sehari buat 50-50 seperti itu Jadi nanti teman-teman tinggal taruh freezer semalaman Nanti pada saat mau teman-teman kirim Itu semalaman teman-teman taruh di kulkas Lalu nanti di oven 5 menit aja ya 5 menit pakai suhu rendah aja Biar dia hangat Habis itu langsung teman-teman kirim Sif Kalau penyimpanannya baiknya seperti apa? Ya di freezer nanti di wrapping Di wrapping Pakai wrappingan gitu Terus teman-teman taruh di freezer Terus bisa simpan berapa lama Kemarin itu Aku tes sendiri ya Aku masih biasa kalau habis kursus gitu segala macem Aku simpan itu kemarin aku taruh freezer Itu kemarin berapa ya? 3 Kayaknya 4 hari 4 hari aku turunin ke kulkas Aku masukin oven panasin 5 menit Masih enak Daging khas dalam ini Kalau pakai yang presidi di pasar Ada tips menggiling khas Apakah bisa dengan chopper Kalau aku sih beli di pasar tinggal giling aja Tidak ada teknik apa-apa Cuman bilang Mas gilingin Udah tinggal giling Atau enggak teman-teman bisa beli di supermarket Boleh juga Kalau mau di chopper juga boleh Saya di video Rasanya disebutkan boleh dimasukkan kentang Tapi di resep tidak Jadi Berapa gram kentangnya Kalau teman-teman kayak misalnya mau nambahin Wortel, kentang, segala macem Itu terserah teman-teman Mau 100-200 gram itu terserah teman-teman Kenapa? Yang penting teman-teman itu suka dengan rasanya Suka dengan kentangnya Kalau untuk rasanya ini tinggal cempung-cempung aja Kayak misalnya Teman-teman mau nambahi Apa tuh yang bulat-bulat ijo Apa yang namanya Mau jagung atau segala macem Itu terserah teman-teman Kalau mau nambah yang Atau yang bulat-bulat ijo Saya lupa Kalau terus kalau teman-teman mau nambahin Mixed vegetable Tinggal teman-teman cempung Kayak bunci segala macem Boleh, gak apa-apa Kayak kacang polong kalau gak salah ya Boleh, gak apa-apa Merk rasanya Apa safe yang dipakai di resep? Aduh, kemarin aku pakenya yang beli di Di Superindo Kemarin beli Itu kayaknya merek Apa ya? Nanti aku coba Taruh disini nanti untuk Lasanyanya Merknya Safe, untuk lasanya Misal gak pake daun salam Apa ngaruh banget sama hasil akhirnya? Soalnya di Lombok jarang sekali Ada daun salam Kalaupun ada itu Daun salam Lombok Yang aromanya tidak sama Dengan daun salam Jawa pada umumnya Kalau misalnya gak mau pake daun salam Sebenernya gak apa-apa Karena kalau misalnya pake daun salam itu Sebenernya Aku suka bau daun salamnya Jadi yaudah ini pake selera aku Semoga suka sih Jadi kalau misalnya temen-temen gak mau pake daun salam Bisa pake daun oregano Biasa kan kalau oregano gitu Di Lombok kan biasa banyak turis ya Pasti kalau oregano, basil, segala macem Itu banyak temen-temen bisa Campurkan sesuai selera aja Safe kalau kulit lasanya Apakah bisa diganti dengan kulit pangsit? Dan terakhir apakah saat dipanggang Pake api atas Pake api atas bawah Kalau temen-temen mau ganti pake kulit pangsit Sih ya bisa-bisa aja Karena kalau temen-temen Back kulit lasanya itu Dia cuma kayak lembek-lembek Biasa aja sama hampir sama kulit Kayak kulit pangsit Tapi kalau ke tingkat Tingkat kulit pangsit itu Temen-temen itu gak bisa langsung Kalau temen-temen Kulit lasanya itu kan biasanya direbus Nah kalau misalnya temen-temen Kalau misalnya pake kulit pangsit Itu paling nanti tinggal dipotong Sesuai ukurannya Temen-temen langsung taro aja Jangan direbus lagi Karena nanti Kalau misalnya direbus Nanti takut benyek Makin benyek Jadi kalau misalnya itu Cuma sekali aja Pada saat di oven Safe untuk harga jual spaghetti Kisaran berapa? Kalau spaghetti aku belum Hitung Jadi temen-temen tinggal Kos semua bahan Pake spaghetti nya berapa Tinggal temen-temen Mau dibagi berapa Nanti tinggal di kali dua aja Seperti itu Ini sudah Habis semua Baiklah semuanya Terima kasih yang sudah Q&A Semoga temen-temen Bisa menambah bakulan temen-temen lagi Baiklah semuanya Sampai jumpa di Q&A selanjutnya Terima kasih semuanya Salam sehat selalu